Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kali ini saya akan mencoba membuat data older receivable pada soal tanggaya konveksi yang di input menggunakan komputer akutasi yaitu myop accounting. Saya akan mencoba membuat nama karyawan berserta bidang pekerjaan. Untuk nama karyawan, ini kita membuat datanya itu bisa di cut list. Kita buat di sini, buat baru kita bikin employee. Di sini kita buat namanya Amanda. Kita buat baru lagi, namanya adalah Gina. Lalu namanya Yusuf yang ketiga. Lalu setelah itu saya mau bikin bidang pekerjaan ini. Ini adalah kita bisa buat di list dan job. Nah, di sini kita bisa buat namanya. Misalnya job yang pertama adalah produksi. Nah, kita buat baru lagi. Job yang kedua adalah penjualan. Oke. Jadi, di sini kita untuk membuat data older receivable ini. Seperti ini caranya. Misalnya di account list, kita sudah meng-input saldo awalnya yaitu Rp7.500.000 untuk data older receivable-nya. Nah, total keseluruhan, apa namanya, older receivable. Nah, sekarang data keseluruhan ini mau kita jabarkan si Amanda Rp2.500.000, Gina Rp2.000.000, Yusuf Rp3.000.000. Nah, caranya itu meng-inputnya lewat record journal entry. Seperti ini misalnya. Kita buat tanggal 30 November 2021. Ini older receivable. Yang pertama, kita buat dulu older receivable-nya yang untuk si Amanda Rp2.500.000.000. Jawabnya, kita buat produksi. Oke. Ininya, namanya Amanda, kita buat di sini. Amanda. Oke. Lalu, berikutnya adalah Gina. Kita buat namanya older receivable lagi. Jumlahnya Rp2.000.000.000. Ini ke produksi. Ini namanya, kita buat memonya. Gina. Yang ketiga, older receivable lagi. Nilainya Rp3.000.000. Nah. Ini adalah, bagiannya adalah penjualan. Kita buat penjualan. Lalu, di sini namanya kita buat Yusuf. Nah, seperti ini. Lalu, kita buat lagi. Kreditnya adalah older receivable. Senilai Rp7.500.000.000. Ini untuk menerangkan, oh ternyata si Amanda memiliki hutang totalnya adalah Rp2.500.000.000. Gina Rp2.000.000.000. Dan Yusuf Rp3.000.000.000. Seperti ini. Untuk membuat job tadi, misalnya list job tadi. Ini penjualan namanya. Jobnya namanya penjualan. Mau bikin namanya di sini penjualan. Gak apa-apa seperti ini. Produksi. Namanya adalah produksi. Oke. Jadi, yang tadi ini untuk membedakan berapa dari piutang karyawannya per karyawan, per nama karyawannya, beserta bidangnya di mana, bidang pekerjaannya. Demikian video kita kali ini untuk membuat data tambahan tentang older receivable di record journal entry, serta membuat jobnya berdasarkan bidang pekerjaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Sampai ketemu di video berikutnya.